Sejahtera untuk kita semua, kali ini kembali lagi bersama saya dalam video menganalisis sebuah buku yang berjudul Big Data sebagai masa depan masyarakat informasi. Menyangkut dengan judul ini, saya membahas tentang sistem informasi dan potensi manfaat Big Data untuk pendidikan. Baik sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan dari buku ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Melania Jahanur, saya mahasiswa Universitas Musa Cendana, program studi sosiologis semester 7. Sedikit analisis dari saya mengenai Big Data sebagai masa depan masyarakat informasi yang membahas tentang sistem informasi dan potensi manfaat Big Data untuk pendidikan. Kita langsung saja, ledakan informasi adalah tanda peluang dan tantangan yang akan dihadapi manusia di masa depan. Perkembangan volume informasi yang dipicu, ditransfer, dan diterima akan terus berlanjut dan semakin mengelembung. Bersamaan dengan itu, informasi juga meningkat pada saat itu manusia akan hidup dalam masyarakat baru, yaitu masyarakat informasi. Informasi membutuhkan saluran untuk bergerak, saluran adalah saluran komunikasi. Teknologi siap memenuhi kebutuhan ini dengan perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan komunikasi antara pengirim dan penerima yang berjauhan dalam waktu singkat. Akibatnya, batas ruang dan waktu menjadi semakin kabur. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan topik penting yang berkembang dalam berbagai kebijakan publik tak terkecuali dalam bidang pendidikan, integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari mengubah hubungan kita dengan informasi dan pengetahuan. Sekarang kita telah memasuki era big data, era di mana ada pertumbuhan eksponsial dalam jumlah data sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi. Big data adalah istilah umum untuk setiap kumpulan set dalam jumlah yang begitu besar dan kompleks yang membuatnya sulit untuk ditangani atau diproses. Jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemrosesan data tradisional, big data menjamin pemrosesan solusi data dengan yang baru dan varian yang ada untuk memberikan manfaat nyata bagi bisnis. Pendidikan adalah salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dari waktu ke waktu. Pada setiap pergantian kekuasaan, sektor ini tidak kembal dari perubahan kebijakan. Beberapa kali di Indonesia, pendidikan telah mengalami perubahan kurikulum, bahkan kurikulum terbaru 2013 dibatalkan untuk beberapa sekolah karena dianggap tidak pantas. Sudah saatnya bagi pemerintah dan sekolah untuk mencoba berkolaborasi dengan teknologi dalam hal ini. Salah satu teknologi yang dapat membantu adalah analisis data besar atau yang sering disebut dengan big data. Berbicara tentang informasi itu tidak dapat dipisahkan dari data. Oleh karena itu, sebelum memahami konsep informasi dalam hal ini, akan dibahas secara singkat tentang data tersebut. Menurut Susanto tahun 2002, data adalah fakta atau apa saja yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data dapat berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Saat ini data tidak harus dalam bentuk kumpulan huruf, dalam bentuk kata atau kalimat, tetapi bisa juga dalam bentuk suara, gambar dian, dan bergerak. Baik dalam bentuk dua atau tiga dimensi, bahkan sekarang mulai banyak dikembangkan data virtual yang merupakan hasil rekayasa komputer. Jelas menurut siagian tahun 2002, data adalah bahan mentah sebagai bahan baku. Data adalah input yang telah diproses, berubah menjadi keluaran yang disebut informasi. Yang berikut menurut Susanto tahun 2002, informasi adalah hasil dari pengolahan data, tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut dapat berupa informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberi arti atau makna dan tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah informasi untuk orang tersebut. Dari urayan informasi, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan antara lain. Yang pertama, informasi adalah hasil dari pengolahan data. Yang kedua, memberi makna. Yang ketiga, berguna atau bermanfaat. Selain memahami informasi ini, M.C. Liot Susanto tahun 2002 membukakan bahwa informasi yang berkualitas harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Artinya informasi mencerminkan situasi sebenarnya. Pengujian masalah ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda, dan jika hasil tes ini menghasilkan hasil yang sama, maka data tersebut dianggap akurat. Yang kedua, tepat waktu. Berarti bahwa informasi harus tersedia atau tersedia ketika informasi itu diperlukan. Bukan besok atau tidak beberapa jam. Yang ketiga, relevan. Artinya informasi yang diberikan harus sesuai kebutuhan. Jika informasi ini diperlukan untuk suatu organisasi, informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkat dan bagian dalam organisasi. Yang keempat, lengkap. Berarti informasi harus diberikan secara lengkap. Berbicara mengenai informasi menurut Koswara tahun 1998, tidak pernah ada informasi yang netral. Suatu informasi selalu dibuat berkaitan dengan konteks pola pikir tertentu untuk melayani kebutuhan. Baik kebutuhan nasional, organisasi, dan pribadi maupun pribadi. Informasi tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Penilaian semacam itu hanya dilakukan oleh pengguna informasi yang sangat bergantung pada pengetahuan dan perspektif masing-masing. Untuk alasan ini, kita harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang berbagai sumber informasi. Memahami keberagaman informasi akan membantu kita untuk mengakomodasi, menganalisis, dan menyebarkan informasi dan lebih lanjut jika itu tidak terlihat oleh kita. Bukan tidak mungkin untuk menyebabkan kebingungan dan penganyian informasi yang mencapai kita. Yang berikut, teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITEK secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyimparan, dan penyajian informasi. Pengetahuan informasi tercakup dalam definisi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun komunikasi istilatik atau information and communication technology atau yang di kalangan negara Asia berbahasa Inggris disebut sebagai infocom. Muncul setelah berpadunya teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Dan teknologi komunikasi sebagai sarana penyimparan informasi pada paru ke-2 abad ke-20, perpaduan ke-2 teknologi tersebut berkembang sangat pesat, jauh melampaui bidang-bidang teknologi lainnya. Bahkan sampai awal abad ke-21 ini dipercaya bahwa bidang teknologi informasi dan komunikasi masih akan terus pesat berkembang dan belum terlihat titik jenuhnya, sampai beberapa dekadet mendatang. Pada tingkat global, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan umat manusia. Intrusi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam bidang-bidang teknologi lain telah sedemikian jauh, sehingga tidak ada satupun peralatan hasil inovasi teknologi yang tidak memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Yang berikut hubungan big data dengan bidang pendidikan, prospek data besar pada saat yang sama membangkitkan pandangan optimis tentang masa depan yang kaya informasi dan di sisi lain tentang kekhawatiran tentang dampak negatif teknologi yang berdampak buruk pada pembangunan karakter generasi muda saat ini. Tampak perkembangan teknologi tidak terhindarkan, sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana mendidik generasi muda saat ini untuk menjadi pembelajaran online yang baik sehingga mereka dapat dengan bijak menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Sekian, mungkin sekian saja analisis dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekian dan terima kasih.